Kalau Mas Anton, apa sih tips dan trik sebelum seorang mahasiswa ini untuk mencari beasiswa? Sebenarnya kan ditentukan dulu apa minat dia terhadap studi atau disesuaikan dengan misalkan S2 disesuaikan dengan studi S1-nya, ini atau tidak gitu. Atau kedua bisa disesuaikan dengan bidang pekerjanya gitu. Karena dalam proposal yang untuk melamar sebuah beasiswa akan ditanyakan apa sebenarnya tujuan seseorang itu melanjutkan studinya. Dan juga harus membuat isai bagaimana apa yang dilakukan setelah dia lulus kuliah gitu. Ketika dia kembali ke darah masing-masing, khususnya berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan dan kepada lingkungan di sekitarnya gitu. Kontribusi terhadap masyarakat dan negaranya, tempat dia berasal gitu. Dan disitulah kelihaian atau kemahiran seseorang untuk mempresentasikan proposalnya itu menjadi poin lebih yang kebanyakan menjadi pertimbangan utama bagi para pemberi beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi artinya ketika membuat isai itu mas ya, hal-hal yang diutamakan itu apa saja kalau menurut pesantan? Yang pertama adalah tujuan. Pertama tujuan dia belajar. Kemudian yang kedua kontribusi dia setelah kembali gitu kan. Apa yang dia lakukan. Yang ketiga passion dia itu apa. Khususnya kalau mereka-mereka yang sudah bekerja di kontribusi terhadap organisasi tempat dia bekerja. Tiga itu poin yang utama. Sebaiknya itu mahasiswa mencari universitasnya dulu, melamar ke universitasnya dulu atau melamar beasiswanya dulu? Biasanya ada dua macam cara ya, kebanyakan kalau di Inggris maupun di Australia mereka apply dulu kepada universitasnya. Begitu ada acceptance letter baru kemudian seorang bisa mengajukan untuk meraih beasiswa itu gitu. Kalau di beberapa negara mereka apply beasiswa dulu baru kemudian untuk apply ke universitas yang dituju. Mas kalau ngeliat dari negara-negara pemberi beasiswa penuh pada mahasiswa Indonesia itu ada banyak ya. Maksudnya ada Jerman, Australia, Inggris, Belanda, Amerika, Amerika Serikat. Dan Turki juga memberikan banyak ya. Mas kalau sekarang ini sebenarnya di Indonesia sendiri banyakkah lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa ke siswa-siswa Indonesia? Kalau di Indonesia banyak sekali ada bank misalkan, ada perusahaan perbankan, ada perusahaan retail, ada perusahaan manufaktur, banyak sekali sebenarnya yang memberikan beasiswa. Asalkan ya itu tadi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Karena beya kuliah di Indonesia sebenarnya dibilang murah, nggak murah, dibilang mahal kalau dibandingkan luar negeri masih lebih murah gitu. Tapi kan dengan kemampuan masyarakat kita kalau misalkan ingin masuk kepada fakultas kedokteran di salah satu universitas di Jawa Timur, Universitas PTN misalnya kan, lewat jalur mandiri, mereka harus membayar uang bantuan istilahnya 70 juta untuk fakultas kedokteran dengan SPP dibayar 15 juta per semester. Ini kan cukup mahal sekali gitu kan dibandingkan dengan jurusan lain gitu. Jadi ini tentunya beasiswa yang diberikan oleh korporasi di Indonesia ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, namun terbatas pada kemampuan ekonomi dari orang tuanya untuk membiayai. Oke mas terakhir mas, apa sih harapan dari korang si Indonesia ketika mengajukan tema beasiswa ini untuk menyekatkan mutu sumber daya manusia? Harapannya sih semakin banyak masyarakat kita khususnya mereka yang dari jenjang SMA maupun S1 yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi agar mendapatkan informasi gitu kan, bagaimana apa mereka harus proses melamar agar meraih beswa itu, bagaimana tips dan triknya gitu, dan universitas-universitas mana saja serta lembaga-lembaga mana saja yang memberikan beswa kepada mereka, tapi yang memberikan beswa yang bisa dimanfaatkan baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan semoga saja kontribusinya, feedback baliknya itu bisa memajukan Indonesia secara keseluruhan. Baik, terima kasih banyak Mas Anton dari Koransindo dan Umirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam AN News Pagi hari ini. Saya Gede Satria. Dan saya Stephanie Patricia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.